Oke teman-teman, hari ini kita mau unboxing produk terbarunya lagi dari Vivo Smartphone Di tipe menengah ke atas Yups, ini dia Vivo V25e Setelah V25 reguler, sudah launching duluan Oke, hari ini kita mau unboxing smartphone satu ini Yang nampaknya dari dosbuknya kelihatan cukup mewah dan premium banget ya Langsung kita uli-uli ke dosbuknya Dan seperti biasa, kita akan langsung coba sobek Bagian plastik pelindung dari dosbuknya Karena ini kilauan-kilauannya mengganggu banget di kamera teman-teman Langsung aja kita bongkar ya dosbuknya disini Kita sobek dulu plastiknya Oke, ini sedikit sulit dibuka ya teman-teman ya Sangat rakat sekali antara dosbuk bagian atas dan juga bagian dalam Jadi kita perlu percepat Oke, dan sudah bisa Oke, dan ini dia satu unit handphone Vivo V25e terbaru Warna gold ya teman-teman ya Kita sudah dapetin demonya Berarti kita bisa unboxing langsung Dan kesempatan ini kita hanya unboxing saja Tidak review ya Karena hanya kepo-kepo aja Gimana sih dan apa aja isi Di dalam dosbuknya kalau kita beli Vivo V25e Dapetin jelly case sudah tentu Pasti dapet ya Ini yang cukup lumayan Agak tebal sedikit Ada juga kartu panduan Untuk buku panduan Dan ini dia kartu garansi Yang berada di dalamnya Ada juga kabel USB Type-C Dan dilengkapi juga dengan SIM ejector Yang berbentuk love atau V Sebenarnya ini Vivo Nah, kepala chargernya ini juga sudah outputnya 44 Watt Fast Charging Ini sudah keren banget ya Sudah keceng banget untuk pengecesan hari ini Dan ini dia Kalau kalian beli handphone Vivo V25e Yang kalian dapatkan Oke, ini dia satu unit handphonenya warna gold Langsung kita sodok ke atas saja Kita buka dan sempat penasaran juga Karena HP satu ini mengusung desain Yang dilapisi Dengan fluoride agi glass desain Bagian belakang Jadi bisa berubah-ubah warnanya Seperti itu bagian belakangnya Kita akan coba langsung ya Terkena sinar matahari Ternyata benar ya teman-teman ya Ini warna gold bisa berubah agak kemerah-merahan Kayak warna mega merah di sore hari Seperti itu teman-teman Nah, ini keren banget sih Bisa berubah-ubah Kalau kalian keingat di HP Vivo V23 regular dulu Itu sama persis ya Cuman bedanya Kalau ini ditempelin dengan barang Tidak bisa lengket seperti Vivo V23 dulu Oke, Vivo V25e mengusung triple camera Yang beresolusi 64MP Ada 2MP kamera bokeh Dan 2MP kamera makro Untuk kamera depannya sendiri Atau kamera selfie Ini kameranya resolusinya 32MP Kita cek-cek dulu Bagian si sebelah kanannya ada Tombol power dan tombol volume Bagian screennya polosan Tidak ada apa-apa Bagian bawahnya terdapat jack audio 3.5 Ada speaker dan sim tray Yang tentunya ini akan kita buka di dalamnya Apakah menggunakan triple slot Atau hanya menggunakan hybrid Yups, ini hybrid teman-teman ya Jadi kalian bisa pasang 2 kartu Atau pasang 1 kartu Dengan tambahan micro SD Tidak bisa pasang 3-3 ini teman-teman Kok bisa hybrid ya Padahal biasanya triple slot teman-teman Langsung kita set up dulu Dan kita coba cek-cek nanti Setelah kita set up Seperti apa HP yang satu ini Yang katanya juga mengusung mesin terbaru Dari Mediatek Oke ini dia user interface Atau tampilan awal Untuk bagian depannya Vivo V25e Layarnya cukup biasa aja sih Vivo pede banget dan setia banget Hari ini pakai layar waterdrop screen Baik dari harga 1 jutaan Sampai harga 5 jutaan 6 jutaan tetap pakai waterdrop screen Tapi dengan kebedaannya kita Wajib ancungin jempol teman-teman ya Karena spesifikasinya juga Sebenernya cakep sih HP yang diusung Vivo ini Hanya saja desainnya yang gitu-gitu aja Bagian depannya RAM-nya 8GB 8GB mesinnya ditopang dari Mediatek Helio G99 Yang terbaru banget teman-teman Terus foto OS nya 12 Versi Android juga 12 Ini udah cukup banget Buat nemenin kalian sehari-hari Layarnya sendiri terbentang Berukuran 6,44 inci Full HD Plus Dan ini sudah menggunakan panel AMOLED teman-teman Dan refresh rate nya 90Hz Jadi kemungkinan HP ini sudah cukup mumpuni banget Ketika kalian mainkan buat sosial media Kita cuba scroll-scroll seperti ini Juga rasanya udah smooth banget No complain untuk layarnya Hanya saja Kita agak terganggu dengan Notes kamera yang ada di tengah ya teman-teman ya Biasanya HP-HP seperti ini Harganya mahal Kameranya udah ada di tompel sebelah kiri Setelah kita baca spesifikasinya sedikit tadi Kita lanjutkan untuk langsung tes kameranya Terutama untuk kamera belakangnya Sudah mengusung 1080p 60fps Ini adalah hasil dari perekaman video Vivo V23e Yang terbaru dengan resolusi 1080p 60fps Hasilnya udah cukup banget ya Warna kontrasnya dihasilkan juga bagus Dan sangat stabil banget Kita coba buat jalan teman-teman Ini alami pakai tangan ya teman-teman Jadi nggak pakai gimbal Jadi untuk videonya yang kalian lihat disini Murni asli pegangan tangan Ini tangan saya kurang anteng juga kayaknya Kalau hasilnya emang stabil banget sebenernya Dan kebetulan juga kita dapetin model Dari pegawainya toko Kiranapon sendiri ya Nah ini dia emasnya Ini emas atau mbak Nggak paham juga Dia mau jadi model kita Mau jadi potret V25e Oke itu tadi Unboxing dari Vivo V25e Yang terbaru hari ini Semoga bermanfaat buat kalian yang Pengen beli HP satu ini Kalau menurut saya rekomendasi atau tidak Ini cukup rekomendasi Kalau dilihat dari spesifikasinya Cuman kalau kalian sukanya Desain-desain yang menggunakan kamera tompel Ya nggak masalah Kalian bisa ambil tipe lain dari V25e Tapi kalau dinilai dari spesifikasinya Ini sudah cukup mumpuni banget Dan cukup keren banget Desain bagian belakangnya Bahkan untuk kameranya juga Sudah worth it banget Kalau buat kalian aktivitas sehari-hari Bahkan buat vlogger-vlogger Sudah cukup banget ya Karena resolusi kameranya Sudah 1080p 60fps Hasilnya pun nggak menyebabkan Ini sudah lebih dari cukup Terima kasih sudah Video saya habis-habis Sampai jumpa di video selanjutnya Saya Fat Kulis ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh